Intro Ada duel seru yang bakal tersaji di Anfield ketika Liverpool bertemu Manchester City di lanjutan Premier League 2002, 2022-2023 Pertandingan Liverpool vs Man City ini bakal digelar pada minggu 16 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat Duel Liverpool vs Manchester City ini dipastikan berjalan seru Namun pelatih di Citizen, Joseph Guardiola tak bisa memainkan dua pemain utamanya menyusong pertandingan ini Dua pemain Manchester City yang akan absen pada pertandingan ini adalah Kyle Walker dan John Stokes Nama pertama akan absen setelah menjalani operasi paha dan nama kedua juga diragukan absen karena masalah hamstring Tanpa dua pemain utama di mini belakang itu, Manchester City secara mengujudkan ditahan imbang tanpa gol di pertandingan terakhir mereka melawan Copenhagen di Ujah Champions Hasil itu memaksa The Citizen harus meraih kemenangan pada pertandingan melawan The Reds untuk memastikan mereka kembali ke jalur kemenangan Liverpool memang tengah naik turun performanya Namun kemenangan tujuh gol melawan Rangers setengah pekan ini jelas akan menongkrak motivasi Mohamed Salah dan kawan-kawan Sayang, Liverpool memiliki catatan buruk di lima dual terakhir mereka melawan Manchester City di Liga Inggris Berikut data fakta menarik dari dua Liverpool versus Manchester City yang tayang di video pada minggu 16 Oktober 2022 mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Fakta pertama, Liverpool selalu gagal menang dalam lima laga terakhirnya melawan Manchester City di Premier League Imbang tiga kali, kalah dua kali Liverpool selalu kebobolan minimal dua gol dalam tiga laga terakhirnya melawan Manchester City di Premier League Liverpool baru menang dua kali di Premier League musim ini Dan tak terkalahkan dalam 27 laga kandang terakhirnya di Premier League Serta selalu mencetak minimal dua gol dalam 17 dari 21 laga kandang terakhirnya di Premier League Manchester City sudah mencetak 33 gol Baru kebobolan 9 gol Telah menang tujuh kali dan belum terkalahkan di Premier League musim ini Dan selalu mencetak minimal dua gol dalam 17 dari 18 laga terakhirnya di Premier League Serta selalu menang dengan mencetak minimal tiga gol dalam tiga laga terakhirnya di Premier League Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silahkan like, subscribe, dan share